Lihat aja, lihat aja, gue bakal ada, ya pokoknya gue bakal ada beberapa event skincare gitu ya, nanti kalian lihat aja sendiri Teleponan nama Aon, gue lagi sibuk banget, gue kan baru pulang ya, gue baru pulang jadi kerjaan gue numpuk, jadi gue belum bisa ngejawabin Aon si thank you ke Teki itu, gue belum bisa ngejawabin POV Cici di kamera wartawannya, kayak mana gue di kamera wartawan? Merek eyebrow-nya jangan nanya ya, gue lagi mau omelin brandnya, soalnya berapa kali bocor, gue udah beli dua kali bocor dan patah, maksudnya kemasannya patah Jadi setiap gue beli, gue beli pake sekali dua kali bagus, habis itu bocor, sekali dua kali bagus bocor apaan? Aos banget, Aos Ini pake lip balm doang, gak pake lipstik Apa? Ini aku suatu, bukan bar Kenapa lu suatu? Apa? Apa? Iya, api lipatnya dalem, ini juga dalem Ayo, mimisan Kenapa? Kenapa? Kenapa kok bisa mimisan tiba-tiba? Tidak ada yang tiba-tiba Oh iya, udah berarti sudah kering Ini sudah kering Nggak tahu dia kenapa mimisan Udah di indo udah dari jumat malem Lihat status Kiongsu belum Gue kan gak follow Iya oh Tadi kena playdoh Oh yaudah Yaudah makanya mandi Kapan ke Bali Belum dah rencana Ini aja kan gue baru balik Abis ini gue mungkin Paling ke Singapura dulu Terus ke New Zealand Gue Ritchie gak ikutan kasus skincare Ya gimana ya Ya gue sih maksudnya Gue kemarin kan pas Di Aussie temen gue pada bilang Nes skincare lagi rame Oh jadi gue cuman tau dikit-dikit aja Pas balik Indo FYPnya skincare semua Sekarang Terus gue langsung mikir Wah gila Kalo ini skincare lagi pada Heboh-heboh begini Gue kalo bikin Skincare Cuan kali ya gue Visa New Zealand berapa lama Gue cepet cuman seminggu Atau dua minggu gitu Visa New Zealand gue Semingguan lebih dikit Semingguan lebih dikit ya gak nyampe dua minggu Cici Oplus lu liat aja muka gue dari kecil Kayak gitu gak Capek gue ngejawabinnya Gak semua orang Mendingan tampangnya Tapi Oplus Apa sayang? Yaudah Udah gak apa-apa Ciacnya skincare-nya apa? Liat dong di IG gue Karena saya tidak spill disini Kalo saya spill disini Masalahnya Kalian beli tidak? Brand yang paling banyak dipunya Brand apa nih? Maksudnya Brand apa-apa? Baju Tas Apa Terus gimana abis review inisial Yang gue Udah sebut aja Maksudnya yang Sekarang gini loh Masalahnya Gue bukannya udah up ya Videonya Emang kalian gak nonton ya? Hah? Gue udah up Memang kalian ke Tidak nonton apa Video gue? Apa Belum keluar? Udah kan? Kenapa Nyo Temu Teki beneran Dia mau ke Indonesia Tapi gue lagi bantuin Cari sponsor Dia maunya kerja sama Gitu loh Maksudnya Maunya dateng ke Indonesia Bukan karena jalan-jalan Tapi mau dateng ke Indonesia Kayak pengen Jumpa fans gitu loh Kalo gue kan Gue ke luar negeri Jalan-jalan kan Kagak kerja ya Maksudnya gue holiday Kalo dia Ke Indonesia Mau jumpa fans Karena dia tau Kayaknya memang Fans di Indonesia tuh banyak Jadinya Gue lagi Cari Lagi bantuin dia Cari sponsor Gimana tanggapan Tentang produk Gue pernah Gue pernah nge-review Gue pernah nge-review Salah satunya Exfoliating padnya Dan biasanya tuh Kalo misalnya kayak Gue ya Gue kalo misalnya Review suatu produk itu Gue udah tau Apa sih Briefingnya Seperti apa Tapi gue tuh Tidak pernah Mengikuti briefing Biasanya tuh Mereka kasih tau nih Kalo gue yang nge-review tuh Akan bebas Terserah gue Mau nge-reviewnya Kayak gimana Tapi gue udah tau Kandungan Di produknya tuh apa Ada apa aja Segala macem Terus biasanya Setiap kalo misalnya Mereka harus Mau kerja sama Dengan gue itu Harus ada Kayak uji Uji lab Data-datanya itu Harus lengkap Dan biasa Barang yang Apapun itu Yang gue review Brand apapun Itu harus melalui Uji coba gue Dalam artian Gue itu harus mencoba Produk tersebut Terutama kalo skincare Antara 1 minggu Sampai 2 minggu Karena untungnya Produk gue itu Ya produk gue Untungnya kulit gue itu Bukan kulit yang sensitif Jadi gue gampang banget Untuk gue ganti skincare Tapi biasa gue tuh Kalo misalnya kayak Skincernya Agak-agak gimana gitu Gue tuh Reaksi tuh kayak Gatel Atau kadang langsung merah Muka gue Muka gue gampang merah Tapi bukan Gak merah yang sensitif Tuh langsung keluar jerawatan Gitu ya Nah tuh biasa kalo misalnya Muka gue jadi merah Atau panas kayak gitu Gue tuh gak akan Mau nge-review Nah gitu Jadi semua skincare Yang memang Pernah gue review itu Selalu Gue sudah disertai Oleh uji coba Tapi kan Eh maksudnya Data-datanya Tapi kan gak mungkin Gue Gue setiap gue review Gue harus uji lab kan Ya kali Itu kan bukan tugas Bukan tugas Influencer Bukan tugas KOL Itu adalah tugas Si owner Yang bagaimana Caranya harus memprovide Uji lab Gitu loh Data-datanya Seperti apa Nah kan kita Hanya ngeliat Kayak gitu Lu mati lah lu Kalo misalnya semua produk Lu harus Lu harus Uji coba Banyak Ada gak ci Cuma pernah Nyoba Apa Apa sih RV siapa sih Gak tau gue Ya jadi gue tuh Pasti harus akan coba Antara waktu Sekitar 1 minggu Sampai 2 minggu Kalo ternyata Muka gue gak ada reaksi Apa-apa Baru gue akan Review Gitu Dan produk Produk D itu Yang gue review Itu masih import Ini ada nih Disini Jadi bukan Bukan Maklonan dari Maklonan dari Pabrik yang bermasalah Tersebut ya Kan kadang Beberapa Brand itu Gak selalu Maklon di tempat Satu gitu Kadang kan mereka punya Banyak produk Maklonnya itu Belum tentu di satu tempat Nah mungkin Ada yang satu disini Ada yang satu disana Gitu Jadi yang Yang gue review tersebut Itu tuh Masih import Produk Cina Jadi sebenernya Bukan buatan lokal Berarti ya Itu brand lokal Tapi masih import Cina Ini tanpa filter Ini tanpa filter Tanpa filter lah Jadi Mau buka toko skincare Kan makanya gue bilang Kalau sekarang gue punya skincare Kayaknya bakal aku nih Rachel V Rachel V Gue gak ngikutin Gak Rachel V Gue gak mau kepoin Urusan orang Kayak begitu Say Gak ngikutin Aduh Aduh Gini sih Paham gak gue Ngerti gak sih Lo pas Penjelasan gue Ngerti gak Gak selalu Memang Mahal Eh gak selalu Murah itu jelek Enggak Atau gak selalu Mahal itu pasti bagus Enggak Tetapi Ada certain Bahan Ada bahan-bahan Tertentu Yang memang Kenyataannya Bahan tersebut Memang tidak mahal Makanya si produk tersebut Bisa Misalnya mengklaim Barangnya Oh ini gue ada Bahan ini nih Sekian persen Nah dia bisa jual murah Ya itu make sense Tapi kalau memang bahan Ada satu bahan yang mahal Dia jual murah Nah itu kagak make sense Gitu Intinya tuh Sesuai harga Dan sesuai klaim Gue sih sebenernya Ya gue juga gak setuju lah Dengan produk-produk over claim Berarti kan sedikit Banyak lu juga nipu dong Tapi Ya balik lagi Di dunia manapun Hampir di seluruh dunia Jarang banget Yang punya produk Skincare itu Punya pabriknya Nah ya Yang paling banyak Lu gampang Lu pegang adalah Kalau misalnya Skincare tersebut Langsung punya pabrik Jadi dia bisa bertanggung jawab Secara langsung nih Sama produksinya dia Sedangkan kalau maklon Kan dikerjain sama orang lain Kan Kalau orang maklonnya jahat Ya bisa aja jadi Apa Ingrediencenya jadi ngaco Nah memang sebenernya Tidak bisa dipungkiri juga Itu adalah tanggung jawab Dari Si pemilik owner Si owner brand tersebut Untuk Secara Beberapa periode Atau mungkin setiap Bikin produk Harus uji lab Kayak gitu Nah itu adalah Ya kewajiban yang mereka Harus lakuin Sebetulnya Cuma mungkin ya Kadang hal-hal Kayak gitu Mereka gak perhatiin Banyak Banyak yang murah Berarti kan maksudnya Memang barang tersebut Adalah Ingrediencenya Memang bukan Ingrediencenya Mahal banget Lo ngerti gak sih Paham kagak Cik bagusan perawatan Atau Bagusan perawatan Atau skincare aja Ya kalau ada duitnya Pasti beserta perawatan lah Cuma maksud gue gini Kalau misalnya Lo duitnya terbatas Lo cuman bisa perawatan Sesekali doang Tapi lo gak Lo bener-bener gak pake Skincare itu juga gak bisa Karena perawatan itu Tetap aja kayak skincare Lo harus rutin Misalnya sebulan sekali Dua bulan sekali Tiga bulan sekali Tergantung perawatannya Nah Jadi sebenernya Kalau emang duit lo Mentok Ya yang lo Pertama harus utama ini ya Skincare dulu Tapi sebelum skincare Sebetulnya yang paling utama Itu adalah lifestyle Rokok Makan gula Makan oil-oil Tidur cukup Nah itu yang pertama dulu Nah ibaratnya Dalam Maksudnya gue ngomong gini Kalau lo udah skincare-an juga udah Lo udah perawatan juga Tapi kulit itu tetap buluk Gitu ya Kulit itu tetap Kagak kenyal Kagak glowing Berarti itu sebenernya Itu kesalahannya di lifestyle lo Jadi sama lah Sama Apapun itu Kayak Kulit tuh Butuh kebutuhan Primer, sekunder, tersier Primernya dari dalam Tubuh lo sendiri Apa yang lo makan Apa yang lo minum Lifestyle lo Terus Kedua Ya lo skincare Skincare sebenernya Basic skincare sih Basicnya gak usah macem-macem lah Gitu Jadi kalau mukanya udah oke Gak usah macem-macem Gitu Gak usah lo tambah-tambahin ini ono ini ono Kalau menurut lo muka lo udah bagus Sudah gitu Terus ketiga Ya baru kalau lo punya duit lebih ya Perawatan Tapi semuanya itu tuh gak bisa Yang perawatan cuma sekali lo Terus lo anggap lo bakal bagus Terus kulit lo ya kagak Tapi overclaimnya kelewatan Ya harus dibenerin lah Kalau memang lo terbukti overclaim Ya harus bertanggung jawab Udah begitu aja Eh jangan percaya harga market tinggi Terus tiba-tiba dibanting Ya gak mungkin lah Itu semua kan trik marketing Jadi sebenernya dari awal juga ya Harganya segitu-segitu aja Trick marketing lah Selalu kagak paham Budget berapa? Budget apa? Gue gak ada budget Gas terus Retinol gue gak sih Gak terlalu Gak terlalu Gue tuh bukan yang terlalu Apa ya Oh produk harus ada retinolnya Gitu Kagak sih Apalagi kayak misalnya Produk-produk luar gitu ya Maksudnya produk-produk High end gitu Mereka tuh gak nulis tuh Kayak misalnya namanya Retinolnya apa gitu Kadang tuh namanya Yang antik-antik Yang aneh-aneh gitu Kagak Kagak tau Tuh Serum isinya apaan Gue juga gak tau Mungkin ada kali ya Di itunya Di Di kertasnya Yang jelas mereka gak tulis di botolnya Atau di packagingnya Gue lupa Coba ya Misalnya gue liat nih Satu Ini gue baru Gue belum coba juga nih Gue belum coba pake ya Ini masih brand new Gak ada Isinya apaan Import semua Tapi gak ada isinya Oh ada nih Water Aqua Butlin Glicol Dimension Glitter Tentepis Kualin Hydroxyl Polysibutin Hexanol Vinyl Gue udah pusing duluan Ngebacanya Atau kagak lu Lo liat Ingredients Segini nih Semua Ingredients Yang ada Kalau gue ngebacain Gue Uji lab Semua Keburu keriput Muka gue Mikirinnya Hah Udah kita percaya Aje Iya Lo itu sebegini Ya kan Berapa banyak Satu Dua Tiga Empat Berapa puluh Tuh lah Lu liat tuh Ini semua Ingredients Kalau semuanya Mesti di uji Ini brand Ternama Ini ya Ini kalau semuanya Mesti di uji Keburu metong Gue Keburu boncos Uji lab Lebih mahal Daripada Ya udahlah Kita kan beli Udah beli mahal Misalnya Ibaratnya gini ya Lu udah beli harga juta-jutaan Misalnya 5 juta Ya kali gitu Masa Ya susah Susah juga ya Bingung Iya gitu Maksudnya Jadi gue udah ya Kalau yang brand-brand gini Gue udah percaya aja gitu Ngerti kagak lo Terus mana lagi Banyak Skincare gue Nah Liat tuh Baru Tuh Baru Masih Masih Dibungkus Mana lagi Nah Baru Thank you Keceki Kan gue sama kayak wanita-wanita juga Gitu Yang lain-lain ya Kadang misalnya ke toko I want this Oh this looks nice Oh It makes my skin glowing Keceki I want this one Ya kan Gue kan gitu Terus misalnya ini nih Lagi di Di pajang gitu ya Di pajang gitu dia ya Terus kita dateng dong Ke tokonya gitu Oh What Oh I already have Sunscreen At home Oh But This looks Cute Water Water Resistant And it's good If I swimming On the sea In the sea The fish Won't die Oh It's so good I want this 10 Oke I will give you For you Keceki 10 For you 10 For Knoi And I will give to your girlfriend too Oke Ya kan gue gitu Say Misalnya ini apa Oh 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 This one primer Best the taint SPF Oh I like this Skin glow I want this 50 For you Keceki So your skin Will look glow Every day I look at you I want Be Apa ya namennya I want be Gitu Kesel Thank you Thank you Gitu kita kan Ini juga misalnya Oh What's the difference Between this And this This is the same foundation Keceki Oh You are my favorite Personal shopper Keceki Gitu 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 Halak hak makong Suai makan Gitu Oh This can make your skin look glow Yes Skin glow And this one can leave Leave your skin So it won't go down Oh I like this I check all I check them all Check them all Thank you Gitu Ya gitu Kita sama wanita Ya Semuanya aja Kita ada kemana Kita beli Gitu Ini belum di review Belum dicoba Belum di api Ini baru gue perintah Katelin Ya kan Masih Banyak Skincare saya Namanya itu Lafar mata Padahal Kagak butuh Padahal Kagak butuh Masih banyak Thank you Keceki Ya ini Kalau lu Mau ngeliat Ini juga Ada Gold Caviar Thank you Keceki Duh This is Expansive 6 million Or 5 million Something I forgot But Don't worry Thank you And then What else This is also I have Thank you Ya I have so many This I have This is I haven't used You know I already open But I haven't used Because I still have so many Ya Ini ada Terus Kita yang masih Dibungkus Masih ada Belum sempet review Beli doang And I still have Giorgio Armani Belum saya review And I still have This Juga masih baru Belum saya review Ye So many Keceki Ini juga Keceki So many Keceki So many Oh so SPF Keceki Banyak banget Keceki Ini kalo gue jual Udah bisa beli motor BMW Keceki Bisa gak Bisa kayaknya Say Banyak Say Ini Skincare Makeup Makeup Ikan Keceki Keceki How come Keceki Tuh Lo liat tuh Belum gue pernah Kecerotin Liat Kecerotin aja Belum pernah Liat nih Belum pernah gue Perawanin ini Masya Allah Astagfirullahaladzim Agnes Jennifer Lo tau gak Itu duit Dari mana Belanja Belanja Keceki Keceki Ya kan Pake Kagak Ya Giran Suruh Dandan Males Tapi Setiap Kemana-mana Beli Skincare Dandan Skincare Dandan Semua Lo beli Mau lo apa Si Agnes Agnes Ya ampun Kalo besok Lo miskin Bagaimana Lo jual Tuh Skincare Kagak bikin Lo kaya Juga Eh elah Masuk lagi Besok udah gue jual Prilove dari mana Dipake aja Belum Lo suruh Prilove Tidak 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 Keburu Expired Bodoh Kalo dia Giorgio Armani Mau Expired 10 tahun Juga gue pake Di muka gue Eh Kagak apa-apa Kalo misalnya Expired Kayaknya Kayaknya Gue Ada pake Expired Kaga pake Gak Sini Belum Expired Gak Anggep Aje Lo kagak Tau Kalo Warnanya Kagak Berubah Kagak Berbau Kagak Pape Paling Muka lo Jadi kurang Cakep Dikit Kan Muka lo Udah cakep Gapapalah Jelekan Dikit Eh Gue Gue Penasaran deh Sama ini Kalo rasanya Berubah Eh Ini Skincare Sama Makeup Emang lo Telen Yang gak ada Yang nyuruh lo Telen Rasa Berubah Rasa Berubah Emang cinta lo Pada dia Yang berubah Rasanya Karena kalo udah Kagak ada duit Kagak Say Pakai Dikit aja Mahal Ngecerotnya Gimana Masih baru Belum keluar Belum keluar Kecelotan ketiga Keluar gak Belum keluar Kecelotan keempat Belum keluar Kecelotan kelima Jangan banyak Jangan banyak Banyak Jangan banyak Banyak Sayang Kan kita cuman Ngetes Mahal 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 Wih keren Rek Bagus Bagus Siki Kalo buat Kulit-kulit Yang udah glowingnya Kagak nampak Ini kagak cover Ini Bagus Bagus Kalo di tangan Kalo di muka Kalo di muka Kalo beda Kaga Kan muka Kalo di tangan Kalo di tangan Warnanya beda Kan kita Gimana Nih Ih Kau geradakan Kayaknya Belum bisa Ini Kayaknya Untuk kulit Yang udah Glowing Say Kalo geradakan Coba Kita coba Yang ini Ini Kemarin Gue Ada Gue Foto Terus Masa Demenci Dapet Gimana Ternyata Memang Susah Dapetnya Ini Masih Baru Kita Kecelot Lagi Ini Kan Tadi Disini Kita Kecelot Disini Satu Belum Keluar Kita Kecelot Dua Belum Keluar Tiga Belum Keluar Jangan Sayangnya 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 Buka Dari sini Aja Boleh Kaga Jangan Kalo Dike Kecelot Ntar Keluarnya Kebanyakan Kan Gue Kaga Kan Gue Kagak Mau Pake Ya Malah Netes Malah Netes No Ya 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 Terima kasih. 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 Gile, ini belum pake spawn, men. Ini belum pake spawn, men. Udah rapi begini, apa tangan gue yang mulus ya? Apa tangan gue yang mulus dan kulit gue yang mulus, jadinya bagus? Ini belum pake spawn. Tunggu. Tunggu yang lu. Udah pake spawn, lo. Emang bagus? Tunggu yang jago, say. Tunggu yang ahli. Kili Kiss me Under the morning twilight Kiss me Tapi jadi belang sama leher gue Shit, shit, kayaknya keterangan gak sih? Keterangan ya? Abu-abu dari mana nih? Buset Mukanya lu abu-abu Hah? Ini nyampa udah nyala lampunya Tuh begini nih Yang ini masih kuningnya dimatiin Eh enggak, kalau ininya ini enggak terlalu Biasa antar kan dia itu Enggak tahu deh ini Ex-oxidasi apakah enggak? Berarti mesti pakai Loose powder-nya yang warnanya agak Ih, gila Masa dibilang abu-abu? Hah? Foundation mahal lu bilang abu-abu warnanya Hah? Coba, emang ini abu-abu? Abu-abu monyet? Gila gue Gila gue Hah? Lu gila abu-abu dari mana? Kayak begini Mata lu Mata lu yang Eh, mata lu yang Katarak cuy Warna kayak gitu Atau buta warna Kayak begini Dibat abu-abu Ini skin Skin color banget Kayak kulit sehat Geloweng getoh Hmm Akan Enggak Enggak Karena tadi tuh gue Apa, udah posisinya Pakai Gue posisinya Bukan di kulit bersih Gitu loh juga Iya, ntar juga biasa Harusnya oksidasi sih Jadi kalo lehernya nih ya Kalo misalnya lu liat Nih ya Gimana sih? Gue ngejelasin nih ya Nih kalo lu liatnya kayak gini nih Ya, nih Ini pencahayaannya Dia tuh beda ya Gue tuh tidak ada lampu cahaya Dari bawah Jadi otomatis leher gue Keliatannya lebih gelap Kalo lu liat Di area lampu Yang kesorot nih Nih Lu liat kayak begini Kagak ada bedanya Anjir Ini kan leher gue Lebih dibelakang Daripada muka gue Emang lu kira leher Sama muka gue sejajar Mula-mula Kalo lu begini tuh Sama Warnanya Warnanya Ya kan lu liat Teng leher sejajar Sejajar sebelah sini kan Tuh Mirip Kalo disini Emang lu kira Begini muka gue Kaga Kaga Apodako Nih ya Oke Ya gue mau mandi dulu Oke Sejajar Oke Sejajar Saya mau mandi dulu Oke Bye Bye Yaudah Abu-abu Jadi kalo misalnya Abu-abu Bagus Lu mesti bilang Alhamdulillah Ya jadi lu kagak usah beli Ini Ya gak usah beli Jadi kagak usah Jadi bikin gue susah Kalo misalnya abis Nyari dan duit lu Juga jadi bagus Kagak abis Lu beli aja foundation 10 ribuan Biar kagak abu-abu Eh Saki kagak abu-abu Transparan di kulit lu Butok-butok aja Kagak kaper Eh Oh nah udah lu beli aja Skin kayak itu Foundation yang 10 ribu Lu kagak usah beli Yang juta-jutaan Usah Alhamdulillah Lu mesti sebut Kalo memang kagak cocok Sama selera lu ya Emang selera kita beda Begitu ye Gue gak apa-apa Ntar gue besok Kalo misalnya belanja Hai Girls Gitu ya Belanja Hai girls Do you have Grace Grace Foundation That look like monkey Anything As long as it's expensive I buy I just want to spend my money Makin abu-abu Makin gue beli Woy gila Kulit gua Anjay 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 Mau kemana Mau ngelontek Karena jualan skin care Lagi gak cuan Jadi Ngelontek aja Biar dapet uang Thank you Thank you keceki Apa kok Apa sayang? Personal money Oh your money Here Bye 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 Good night Good to the night See you tomorrow Bye 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 Astaga mulutnya Eh lu salah Eh lu Lu bikin astaga mulutnya gambarnya hidung Lah mulut gue memang begini ngomong apa adanya Api lagi sih kok You need more money Sjj aja itu kan nih cuma mau bikin apa Mau beli apa itu udah ada berapa ratus ribu itu I already asked Itu udah ada berapa I already asked Itu udah how much Itu berapa Two Kan nih cuma mau buat beli boba No it's not enough How many Emang boba 200 ribu Boba apaan 200 ribu It's 120 ribu Hah Nggak mungkin 125 ribu boba apa Boba stick side eyes Boba dari mana 125 ribu Masa gue dikibulin nama anak gue Bilang boba digi 125 ribu Dek boba apaan harga 125 ribu Kok ini udah Yuk kebanyakan Tapi ini udah 300 ribu I need 300 ribu Ini sih 300 ribu Kok cuma buat beli boba Kan untuk makan Untuk makan di sekolah kan udah pake kartu Ini kan cuma buat beli jajan doang Anak gue ya Anak gue ya Kan di sekolah Kalau di kantin itu Kagak pake duit Itu kan dia di sekolah kan kagak pake duit Selalu pake cashless gitu Jadi pake kayak kartu Kita udah isihin gitu Kartunya dia untuk makan Beli pizza Beli apa Terus tapi Kalau misalnya Setiap hari apa tuh Di sekolahnya tuh Suka ada kopi Boba Mie gitu ya Yang kayak stand-stand Orang dateng gitu Jadi cuman itu Dia gak bisa pake kartu dari sekolah Masa minta gue buat beli boba 300 ribu Dia bilang katanya harga boba 300 ribu lebih Gue dibohongin Boba isinya apa Permata Eh boba apa Biasa isinya mutiara Sama boba Bukan permata Bradley Masa 300 ribu Agak cukup Dia mau bawa sejuta Kali buat beli boba Jangan nanti dibabil Sama temen you Kalau ada yang klepto Gimana Brad Nanti kalau temen you Ada yang klepto Gimana Ngambil uangnya Hah Hah Iya udah Jangan bawa banyak-banyak Cukup 300 ribu Ntar kalau abis Uangnya minta lagi Dibuangin gue Yuk punya pacar ya Belanjain pacar ya Terus masa gak cukup 300 ribu Kan cuma buat beli boba Bawa loang Makanan kan pake kartu kok Hah You want apa Tuh apa Itu boba juga Harganya Gak 150 ribu Boba harganya Paling cuma 70 ribu 50 ribu 70 ribu Yuk beli tiga Juga pasti Lebih dari cukup Lebih dari cukup Boba dimana Harganya Beli 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 dua Katanya 300 ribu Kaga cukup Wah bener-bener Ini anak gue Dia gak tau Tiap kali dia beli boba Goyang bayar Masa beli boba Katanya 300 ribu Kaga cukup Dua biji Boba apa isinya Seharga 150 ribu Permata isinya Berlian Dimana-mana Mabu gue beli boba Makannya mutiara Eh boba mutiara Eh cincau Ini jelly Apa yang boba Isi 300 ribu Katanya Dimana jualnya Dipakai tuh boba Makannya Iya udah Gue lagi Lagi dipusing Orang itu Duda di isinya Ada 300 ribu Maksudnya duitnya 300 ribu Padahal itu Gak dipakai Buat beli makan Beli makan kan Dari kartu Cashless Terus itu 300 ribu Cuman dia bilang Mau beli boba Katanya beli boba Dua 300 ribu Kagak cukup Dia bohongin gue Kagak orang gue udah beli Kemarin bobanya disitu Gue yang beliin dia Cuman 70 ribu Apa Bobanya apa itu Cat time Atau apa gitu Kayaknya kagaknya Sampai 70 ribu Dia kayaknya 50-an Walaupun mahal Juga 70 ribu Kalau 30 ribu Kan bisa beli berapa Empat Lebih Empat Dia punya pacar Well Kewel Kewel Itu boba Di sekolah Kagak bayar hutang Kewel Kewel